Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Ini pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Maasari Lasso, ada Mbak Yuni, Sarah, ada Stradesta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Fari, ada Widi, ada Rizhilia, ada Pak Rukman, ada Caisi, Hapal. Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Ini ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun, sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Terima kasih. Gimana? Ya itu urusan teknis, urusannya LRT. Ya kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September, begitu siap semuanya juga. segera dioperasikan, semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRP, baik yang namanya MRP, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidi-nya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal.